Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, Merdeka Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah menciptakan Indonesia dengan keanekaragaman suku Keanekaragaman bahasa, keanekaragaman budaya Dan juga keanekaragaman adat istiadat Kita respek dan berterima kasih sekali kepada founding father kita Yang mana di dalam perbedaan ini bisa dipersatukan dengan PBNO Yaitu dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKI dan Undang-Undang Dasar 45 Yang kesemuanya ini Kita yang ada di dalam webinar zoom Terlahir sudah dalam keadaan merdeka Maka kewajiban kita Sebagai anak bangsa ini Untuk tetap terus menjaga dan merawat kebhinnekaan ini Kami ucapkan terima kasih Yang tidak terhingga kepada Pak Bernat Yang telah memberikan waktu kepada Gus Pada malam hari ini Dan juga kepada semua narasumber Yang tidak dapat Gus sebutkan satu persatu Tadi ada Romo Denel Ada Ibu Haja Fatimah Ada Ibu Nyai Rohinya dari Gus Durian Gus Durian Mana ini? Tegal ya? Dan juga Kendal ya Kendal Tegal beda sedikit bahasa ini Dan juga narasumber yang lainnya Dan tidak lupa kepada Ibu Ani Yang setia mendampingi Pak Bernat ini Dan semua para peserta webinar Tema yang diberikan oleh Pak Bernat kepada kami ini Gampang-gampang susah ya Susah-susah gampang Tapi itu bagian dari sejarah Kalau bicara Perjumpaan Islam dan Kristen Baik di Nusantara secara umum Maupun di Tanah Jawa Itu perjumpaannya, pertemuannya Umpamanya istilah anak sekarang ini Pak Benat Kurang mesra Bisa dikatakan tidak mesra Beda hanya Perjumpaan Islam dan Kristen Kristen Goptik khususnya Yang ada di Mesir Ataupun juga seperti yang disampaikan Oleh Romo Daniel Bambang tadi Di Timur Tengah Islam dan Kristen Itu mesra Ya Justru Sering benturannya dengan Yahudi Tapi kalau Islam dengan Kristen Tapi kalau Islam dengan Kristen Ini hampir kita sulit membedakan Ataupun juga di Mesir Kalau di Indonesia ini Seperti kata Romo Bambang tadi Islam datang ke Indonesia ini Melalui Gujarat Melalui para pedagang Dalam artian Islam di Indonesia ini Beda datangnya ke Eropa Melalui perang yang saat itu terjadi Sampai terjadi perang salem bertahun-tahun dan berjilih-jilih Islam datang ke Indonesia Melalui pedagang Para Gujarat-Gujarat Gujarat itu Pak Benad Orang Yaman Kan dulu gak ada pesawat terbang Sekarang Pak Benad punya uang langsung bisa terbang ke Surabaya Dari Hongkong Hongkong ke Surabaya Surabaya ke Hongkong Kalau dulu tidak Hanya naik kapal Kendaraan yang ada hanya kapal Dan belum sebagian itu belum kapal bermesin Tapi melalui kapal yang menggunakan layar Nah ini Mereka itu tujuannya tidak bisa ditentukan Tidak bisa kayak sekarang Pak Benad beli tiket dari Hongkong Mau ke Surabaya Ataupun mau ke Jakarta Bisa langsung Kalau dulu tidak bisa Dari Yaman Itu langsung ke Tanah Jawa Ataupun ke Nusantara Tidak bisa Mereka bersandar Kapal-kapal ini dari Yaman Kebanyakan ke Gujarat Yaitu di daerah pesisir Wilayah India Nah di India sini Agamanya Hindu dan Buddha Ulama-ulama Ataupun pedagang-pedagang Yang mana yang ada di Gujarat ini Biasa sudah Hidup berkumpul Dengan orang-orang Hindu dan Buddha Sehingga tahu Model dan kebanyakan Itu melanjutkan perjalanannya Ada yang Ke Samudera Paseh Ada yang ke Tanah Jawa Ada yang di daerah Ternate Tidore di sana Kurang lebih sekitar abad ketujuan Itu sudah ada di Ternate Tidore Dan selanjutnya Dua abad selanjutnya Nah ini ada Dari kelompok-kelompok Kolonial Yang saat itu Dari Portugis Nah Melihat hasil Kekayaan alam di Indonesia Ini cukup luar biasa Mereka Istilah politik sekarang Ini Pak Benar Ini sejarah Pak Benar Oh cok bondok Sampai ada kan gitu ya Akhirnya Mereka memanfaatkan agama Ya Bagaimana mereka mengajak Waktu di Daerah Portugis Ini Katolik Ya Mereka ngajak Pastur-pastur yang ada Untuk Bagaimana caranya Orang-orang pribumi ini Dibaptis Dan dijadikan Bagian dari kelompok mereka Akhirnya Di Portugal ini Katolik berkembang Bahkan terjadi Pembaptisan masal Nah disini Timbulah pergesekan Yang Selama Berpuluh-puluh tahun sebelumnya Sudah ada Kelompok Islam Atau kelompok Yang dibawa gujarat ini Yang sudah Islam Terjadilah pergesekan Dan terjadilah Atas nama agama Dan selanjutnya Dilanjutkan oleh VOC Ya Nah di dalam VOC ini juga Begitu juga Di Tanah Jawa Terlebih-lebih Di Tanah Jawa Jawa ini Terlebih dahulu Sudah dikuasai Oleh komunitas Muslim Yang saat itu Memang Di Tanah Jawa ini Sudah ada Agama Agama daripada Nenek Moyang Ya Ada agama juga Animisme Dinamisme Ada juga Hindu dan Buddha Dan para Ulama-ulama Islam Datang ke Indonesia Ini beda Dengan yang ke Timur Tengah Seperti Gus katakan tadi Melalui perniagaan Melalui perdagangan Pelan dengan pasti Dan berakulturasi Dengan budaya Masuk ke Tanah Jawa ini Dan bisa menjadikan Islam sebagai agama Mayoritas Di Tanah Jawa Dan selanjutnya Ada kelompok Yaitu Sebenarnya Mereka ini Bukan kelompok agama Pak Benat Kelompok perdagang Yaitu VOC Melihat VOC ini Memiliki keuntungan Yang luar biasa Sehingga VOC Ama Kerajaan Belanda ini Diberikan Kekuasaan yang Sebebas-bebasnya Karena sudah Mengkayakan Kerajaan Belanda Bahkan Diberikan Tentara Pada Prode pertama VOC Belum Terlalu Menggunakan Agama Istilah Sekarang ini Seperti kasusnya Ahok Yaitu Politik Identitas Ahok Kalah Karena Politik Identitas Nah Di awal itu VOC Tidak menggunakan Politik Identitas Tetapi Setelah Keuntungan Demi keuntungan Yang didapat oleh Belanda ini Melalui Perniagaan VOC Timbullah Suatu bentuk Namanya manusia Keserakaan Ditatangkanlah Kelompok-kelompok Orientalis Orang-orang Yang belajar Ketimuran Tetapi Bukan Masuk Islam Tidak Tetapi Untuk Mengetahui Adat Budaya Serta Kekurangan Dan Kelebihannya Salah Satu Motor Penggeraknya Yaitu Senokogonje Dan Banyak Bukan Hanya Senokogonje Saja Nah Di antara Masukan-masukan Senokogonje Inilah Mulai Terjadi Pergesekan Antara Islam Dan Kristen Yang ada Di Tanah Jauh Hsusnya Maupun Di Nusantara Senokogonje Melebih Mendoktrinkan Bagaimana Untuk Menancapkan Kuku Kekuatan Daripada Jajahan Ini Melalui Agama Sehingga Orang-orang Pribumi Apabila Tidak Mau Dibaptis Jangan Diharapkan Bisa Sekolah Di atas SR Paling Paling Sekelompok Kelompok Kecil Saja Para Aktifis Yang Handal Saat Itu Seperti Bung Karno Ataupun Harta Ataupun Sultan Sahlil Ya Nah Kalau Kayak Abagos Ini Ya Gak Bisa Paling Sekolah Di Pesantren Nah Disinilah Ada Kekuatan Pesantren Karena Adanya Divided Ampera Pribumi Pribumi Pas KSR Sekolah Di SR Ini Mereka Sekolah Di Pesantren Singkat Cerita Kalau Berceritakan Ini Cukup Panjang Kan Begitu Lah Belanda Untuk Menancapkan Kekuasaannya Lebih Lama Dan Lebih Mendapatkan Keuntungan Mereka Bukan Hanya Menggunakan Politik Adudan Bah Terhadap Agama Ini Gereja Dijadikan Tempat Rekrutmen Kata Abah Saya Ini Pak Benat Ya Oleh Kelompok Kelompok Kenil Nah Sehingga Kayak Pak Benat Yang saat Ini Ada Di Hongkong Teman-teman Kristen Di Indonesia Ini Gus Kasian Ketiban Sampur Kata Orang Jawa Itu Ketiban Sampur Ketiban Salah Kan Gitu Kenapa Gereja Ini Dijadikan Dijadikan Dominasi Kekuatan Daripada Penjajah Gak Usah Jauh-jauh Contoh Soal Di tempat Nyagus Saja Di Madura Di Pamekasan Dapat Menaklukan Madura Di Pamekasan Sana Didirikan Pemerintah Pemerintah India Belanda Dibarengi Dengan Benteng Dibarengi Dengan Tahanan Dan Dibarengi Juga Dengan Gereja Di Quran Tiga Perempat Islam Ini Menceritakan Tentang Nabi Isa Dan Juga Tentang Ibunda Kita Ibunda Mariam Yang Sangat Begitu Terhormat Dan Dihormati Oleh Teologi Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ini Tetapi Ratusan Tahun Islam Dan Kristen Ini Di Adudoba Bagaimana Caranya Supaya Tidak Mesrah Inilah Yang Menjadikan Seakan-akan Islam Dan Kristen Di Indonesia Ini Seperti Tom Dan Jerry Jika Sekiranya Kristen Yang Ada Di Indonesia Ini Masuk Melalui Budaya Seperti Budayanya Orang-orang Kristen Katolik Ortodoks Syria Sama-sama Model Arabnya Menggunakan Bahasa Arab Mungkin Tidak Ada Konflik Horizontal Tetapi Islam Yang Ada Di Indonesia Ini Kristen Yang Ada Di Indonesia Satu Datangnya Dari Barat Sementara Islam Yang Datang Ke Indonesia Melalui Asli Masih Orang Yaman Dan Sebagian Orang Cina Yang Sudah Masuk Islam Ke Indonesia Ini Sehingga Menggunakan Budaya Timur Perbedaan Budaya Pertama Yang Menjadikan Pertentangan Terus Sebenarnya Itu Bukan Masalah Yang Sangat Inti Inti Utamanya Meskipun Sebagian Kecil Seperti Kaya Gereja Israel Keresten Jawi Wetan Itu Menggunakan Akulturasi Budaya Tidak Berseblangan Bahkan Itu Ada Di Desa-desa Di Noro Di Ponorogo Di Jawa Tengah Itu Banyak Dan Juga Sebagian Seperti Di Di Daerah Batak Nah Itu Menggunakan Alkulturasi Tetapi Yang Banyak Justru Kristen Di Indonesia Ini Mereka Dibawa Kalau Istilah Ghost Yaitu Dimanfaatkan Oleh Kelompok Kelompok Penjajah Nah Sehingga Orang-orang Pinggiran Kayak Abahnya Ghost Baik Di Madura Maupun Di Banten Bukan Benci Kepada Islamnya Kekresten Bukan Tetapi Mereka Itu Membenci Karena Agongone Wong Londo Teman Saya Umpamanya Jono Harus Masuk Kekresten Atau Katolik Harus Dibaptis Nama Jawanya Hilang Menjadi Joanes Kan Itu Bercandaan Kecil Yang Kecil Dulu Ini Jangan Bukan Hanya Itu Bahkan Melihat Anjing Ini Orang-orang Pinggiran Yang Begitu Dianiaya Oleh Penjajah Belanda Melihat Anjing Ini Asu Binatangi Londo Jadi Mereka Lebih Penci Anjing Daripada Babi Karena Semua Apa-apa Yang Berbau Londo Ini Mereka Agak Seneng Kan Gitu Ingat Lampu Kelap Kelip Pak Bena Lampu Kelap Kelip Natal Itu Bisa Masuk Ke Wilayah Jawa Dan Bisa Diterima Karena Doktrin Akana Apa Perintah Langsung Oleh Pak Harto Waktu itu Yang Begitu Kuat Di Saat 50 Tahun Indonesia Emas Itu Diwajibkan Semuanya Membuat Apa Di Indonesia Ini Khususnya Di Jawa Membuat Penak Penik Untuk Perayaan 50 Tahun Indonesia Merdeka Nah Disitu Lampu Kelap Kelip Lampu Saja Saking Bencinya Apa Yang Agamanya Itu Dimusuhi Ini Ini Sejarah Kelam Pada Bangsa Kita Tetapi Kita Harus Kembali Bahwa Agama Ini Mengajarkan Cinta Kasih Agama Ini Mengajarkan Kedamaian Islam Mengajarkan Kita Tidak Bisa Apa Apa Doa Memang Kalau Memang Tidak Bisa Bahkan Haji Pun Dengan Berucap Bismillahir Rahmanir Rahim Saja Cukup Yaitu Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Apalagi Di Kekrestenan Dan Kekatolikan Seling Sekali Didengungkan Tentang Nilai Cinta Dan Kasih Akan Tetapi Umatnya Inilah Yang Membawa Agama Dengan Kekuasaan Agama Dengan Politik Sehingga Tuhan Menjadikan Agama Ini Agar Kita Semuanya Menjadi Juru Selamat Di Bumi Ini Menjadi Juru Damai Di Buka Bumi Ini Yang Dengan Kehendaknya Diciptakan Berbeda Agar Diantara Kita Saling Mengenal Kata Allah Ini Quran Yang Merandaskan Bukan Gus Wais Kalian Manusia Sesungguhnya Aku Ciptakan Kalian Kalian Ini Semua Bersuku Berbangsa Bangsa Untuk Saling Mengenal Bukan Untuk Saling Berperlang Dan Di dalam Firman Lain Disebutkan Aku Ciptakan Berbagai Keanekal Agama Baik Suku Maupun Agama Ini Tujuannya Fastabikul Khairat Berlomba Lomba Dalam Kebajikan Bagaimana Saya Sebagai Orang Muslim Menjadi Orang Yang Terbaik Sehingga Dengan Keislaman Saya Orang Bukan Hanya Melihat Quran Saja Tetapi Peradaban Ucapan Tingkah Laku Yang Ada Pada Umat Tersebut Kalau Sekarang Justru Tidak Pak Benat Sebaliknya Dulu Jaman Wali Songok Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Dikenalkan Mikir Tiap Malam Minta Hikmat Kepada Tuhan Bagaimana Caranya Agar Orang Mengenal Tuhan Ini Dengan Bahasa Yang Mudah Mereka Terima Mereka Bikin Wayang Dulu Awalnya Itu Wayang Golek Karena timbul Prokonta Dalam Isan Tidak Boleh Membuat Patung At Kayak Wayang Golek Ini Masih Sejenis Patung Akhirnya Ditengahi Oleh Sesu Nanggiri Maka Ada Istilah Notogiri Wayang Kulit Itu Notogiri Hasil Daripada Basunan Giri Yang Memberikan Jalan Tengah Dicepetkan Golek Ini Jadilah Wayang Kulit Disitu Dikenalkan Apa Itu Tuhan Apa Itu Kekuasaan Digambarkan Bagaimana Kebel Ya Itu Sebagai Langitnya Ada Lampunya Sebagai Mataharinya Ada Rakyatnya Ataupun Hamba Ini Mulai Bagong Petru Sampai Mulai Orang Baik Orang Buruk Janaka Janaka Itu Dari Kalimat Janaka Surgamu Ada Petru Faktuk Kisar Itu Semuanya Bahasa Sanepan Dari Wali-wali Faktuk Kisar Tinggalkan Petru Itu Tinggalkan Keburukan Fasamir Semar Konsisten Terhadap Kebaikan Bagong Maka Kamu Akan Mendapatkan Keberuntungan Bagong Janako Itu Janah Itu Langkah-langkah Begini Dikenalkan Dengan Pelan Dan Pasti Tapi Era Zaman Kebebasan Pasca Reformasi Ini Orang-orang Yang sudah Islam Dikapirkan Kan Repot Kalau Dulu Orang Yang belum Kenal Islam Diislamkan Kalau Yang Sekarang Berbeda Dengan Mereka Kayak Gos Kana Yasinan Tahlilan Sudah Dicap Kapir Apalagi Yang Kayak Pak Bernat Ini Mbaik Kapir Mungkin Yang Gitu Ini Yang Disebut Dengan Kelompok Kelompok Takfiri Dan Ini Bebas Berkembang Karena Jamannya Sudah Beredar Di Era Reformasi Alhamdulillah Hanya Di Jaman Pak Jokowi Inilah Mulai Ditertipkan Tentang Ujaran Kebencian Ini Nah Ini Mungkin Sedikit Sekromit Gambaran Gos Tapi Ini Sejarah Bagaimana Kita Belajar Dari Sejarah Ini Ayo Next Kedepan Jangan Ada Lagi Politisasi Agama Agama Ini Dari Tuhan Letaknya Di Ruh Ya Politik Dan Kekuasaan Ini Letaknya Di Daging Di Tempat Nafsu Sering Sekali Agama Dibawa Pada Kekuasaan Baik Itu Zaman Kekhilafaan Zaman Beherak Kejayaan Islam Banyak Kita Dengar Cerita Yang Justru Menjelekkan Islam Itu Sendiri Dengan Konsep Negara Agama Mungkin Juga Kita Sama Sama Dengar Bagaimana Tentang Kekaisaran Katolik Roma Dulu Agama Dibawa Di Dalam Kekuasaan Tafsik Injil Hanya Boleh Hanya Ada Pada Orang Kekuasaan Atau Gereja Saja Yang Tidak Mau Ikut Perang Bersama Mereka Justru Gereja Tersebut Dihancurkan Oleh Kepentingan Kekuasaan Ini Nah Belajar Dari Itu Semuanya Ayo Next Kedepan Ini Bagaimana Kita Semuanya Para Toko Agama Ini Sebagai Moral Force Kekuatan Moral Memberikan Pembinaan Pembinaan Spiritual Kepada Umat Yang Ada Dan Pemerintah Ataupun Penguasa Ini Power Force Tugas 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 Sebagai Ulama Tugas Kita Sebagai Pendeta Biksu Pedanda Bante Yaitu Memberikan Nasihat Dengan Cara Yang Baik Bukan Cara Yang Sekarang Kita Toko Agama Boleh Memberikan Nasihat Pemerintah Kalau Di Dalam Ajaran Islam Bila Perlu Orang Lain Jangan Sampai Tahu Nah Satu Menit Lagi Kembali Kepada Apa Yang Ditopikan Oleh Pak Benat Ini Jika Sekiranya Pak Benat Agama Kristen Ini Masuk Melalui Kelompok-kelompok Kristen Yang Ada Di Timur Tengah Nah Mungkin Tidak Ada Benturan Benturannya Itu Di Pertama Islam Datang Dari Timur Tengah Ataupun Adab Ketimuran Nah Terus Kristen Datang Dari Barat Adabnya Kebaratan Terus Dibawa Oleh Penjajah Sehingga Menafikan Ataupun Menghilangkan Firman-firman Tuhan Yang Hampir Sepertiga Ini Menceritakan Tentang Nabi Isa Dan Nabi Dan Ibunda Maria Ini Seakan-akan Hilang Karena Divided Ampera Jadi Kita Semuanya Ini Bertengkar Sampai Sekarang Ngucapkan Hak Natalan Saja Dibilang Haram Di Dalam Quran Itu Seperti Yang Disampaikan Oleh Kuresh Syihab Habib Kuresh Syihab Ada Disebutkan Salamun Ya Umaw Itu Keselamatan Dimana Aku Dilahirkan Sampai Pada Ayat-ayat Tersebut Salamun Ya Umayyub Asuhaya Keselamatan Dimana Aku Nanti Dibang Dibang Dibangkitkan Ini Kan Ucapan Selamat Kok Bisa Menjadi Hilang Dan Tenggelam Kala Hanya Sekelompok Kecil Bukan Semuanya Loh Pak Benak Dari Orang Orang Mu'i Dikit Dikit Mempatuahkan Mari Ke depan Malah Webinar Ini Jangan Ada Lagilah Halal Harap Perkara Perkara Ucapan Selamat Natal Perkara Ucapan Galungan Kepercara Ucapan Hari Layu Umat Agama Yang Lain Kita Ini Hidup Di Indonesia Negeri Yang Bineh Katung Ika Kita Semuanya Sudah Bisa Membedakan Mana Nilai Teologis Dan Mana Nilai Habrum Minannas Habrum Minannas Seperti Kata Ibu Hadja Tadi Temannya Semuanya Kristen Di Sana Masa Ngucapin Natal Aja Haram Nah Ini Harus Kita Tenggelamkan Kedepan Bagaimana Agama Ini Menjadi Damai Buat Indonesia Dan Damai Semua Dunia Terima Kasih Waktu Kami Kembalikan Kepada Mbak Benat